Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menghentikan operasional angkutan batu bara melewati jalan nasional atau jalur darat. Kebijakan tersebut diambil untuk memperlancar tahapan pemilihan umum atau pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Mencermati situasi menjelang pemilu 2024 tentu butuh suasana yang kondusif, aman, nyaman bagi semua warga Jambi. Menyikapi hal tersebut Gubernur Jambi Al-Haris bersama Porkopimda Provinsi Jambi sepakat menghentikan mobilisasi angkutan batu bara di jalan umum atau jalan nasional dan meminta perusahaan menggunakan jalur sungai. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi Al-Haris dalam keterangan pers mengenai penghentian operasional angkutan batu bara jalur darat di Kerinci Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Dilarangnya angkutan batu bara beroperasi di jalan umum atau jalan nasional juga mempertimbangkan kelancaran daripada sosialisasi bagi calon legislatif atau caleg dan juga kelancaran logistik pemilu oleh KPU serta masyarakat yang ingin menggunakan jalan raya. Mencermati situasi kondisi Jambi di mana kita menghadapi demokrasi 2024, kita butuh ketentraman, kenyamanan, keamanan kita semua. Bahwa teman-teman mengeluh dengan saya, baik dari para-para caleg dan sebagainya. Bahwa mereka mengambil kendala untuk turun ke masyarakat, visualisasi karena macetnya jalur batu bara itu sendiri. Nah, kedua, kita juga menyekapi KPU yang akan mengantarkan distribusi logistik pemilu kita. Ya, tentu mereka butuh jalur yang tidak macet, lancar. Yang ketiga, kita butuh juga keamanan dan kenyamanan. Tentu teman-teman dari bawah selu akan turun melihat situasi kondisi nanti. Pihak TNI Polri juga akan turun nanti. Nah, saya kira ini perlu daerah kondisi jalan yang lancar tentunya. Nah, yang keempat, kami evaluasi sampai akhir Desember ini, belum ada jalan khusus waktu marah yang selesai. Dan sementara sudah ada pengusaha yang membuat penyataan bermaterai kepada kita untuk polling yang selesai di akhir tahun 2023, sudah ada yang selesai. Nah, artinya kita ingin mendorong agar pengusaha-pengusaha tambang ini membuat polling khusus batu bara. Ya, membuat jalan sendiri untuk batu bara yang mereka angkut ke sungai dan sebagainya. Yang kelima, kita juga hari ini sedang, sungai kita lagi bagus, sungai matang hari kita. Silahkan mereka bikin polling untuk ke matang hari kita. Ya, tidak lagi mengganggu jalan nasional itu sendiri. Saya mohon maaf pada semua warga Jambi yang mungkin juga punya angkutan. Ini kita ambil untuk kita semua. Bahwa kita ingin Jambi kondusif aman, utamanya menjelang tahun 2024. Gubernur Al-Haris berharap semuanya menerima dengan baik bahwa ini adalah keputusan untuk bersama. Mulai 3 Januari sudah berlaku instruksi Gubernur Jambi terkait penghentian angkutan di jalan nasional. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan. hausenka Jambi terkait penghentian angkutan di jalan pohon. Terima kasih.